Oke, kita lihat contoh nih coachingnya. Ini kasus bisnis, apa yang dilakukan oleh coach, apa yang dilakukan. Kalau tadi mentoring bapak pasti sudah mengerti, training juga sudah mengerti gitu lah ya. Sekarang coaching, ini statusnya ada dua orang coach dan satu lagi adalah pengusaha gitu, statusnya ini pengusaha. Misalnya coachnya nanya nih, Pak D, Pak gitu ya, kira-kira apa yang bapak inginkan dalam bisnis anda. Kalau dalam kasus tim berarti nanya ke timnya, misalnya si A gitu ya, Pak, apa yang kira-kira bapak inginkan sih dalam tim kita gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang ini berpikir gitu ya, dia menentukan tujuan. Keinginan dia apa? Karena keinginan ini harus bisa dia sampaikan. Terus jawabannya kira-kira gini, kalau ini statusnya, apa namanya? Bisnis, bisnis tulang baso. Saya ingin bisnis baso saya sebulan bisa omset minimal 100 juta. Oh gitu, Pak ya. Kenapa tujuannya itu penting untuk bapak? Jadi kita ulang lagi, kenapa tujuan yang dia sampaikan, yang namanya kita sampaikan itu penting? Kenapa itu penting, Pak? Pertanyaannya ini tujuannya untuk memastikan tujuan itu tepat dan bermakna. Tujuan itu penting. Kalau dia nggak gitu penting, nanti dia akan ubah lagi. Yang betul-betul akan ngomongin betul. Enggak apa-apa, kita ikutin aja. Kalau dapat omset segitu, saya nggak perlu khawatir tentang pengeluaran itu timpang. Juga saya masih bisa ngabung. Oke, kalau gitu kira-kira untuk capai omset segitu, hal apa yang bisa dilakukan? Hal apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama, tanyakan tujuan. Yang kedua adalah memastikan bahwa tujuan itu penting, dia sendiri yang harus menjawab. Yang ketiga, menanyakan solusinya apa? Langkah apa yang bisa dilakukan? Pertanyaan untuk menggali strategi bukak omset segitu. Kalau omset segitu, rasanya mesti buka cabang dua lagi. Omset juga lebih pencar. Mungkin perlu ada tambahan menu. Ini jawabannya. Jawabannya yang biasa. Setelah itu coach akan menanyakan pertanyaan yang lebih detail lagi tentang bagaimana masing-masing strategi. Kan diatasnya ada strategi beberapa nih. Buka cabang, terus promosinya lebih kencar gitu lah ya. Akan dijalankan dan mengecatkan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Setelah itu, penutup sesi coaching kurang lebih akan seperti ini. Oke Pak David. Jadi kita sudah sepakati bahwa dua minggu ini, dua minggu ke depan. Bapak akan survei lokasi dulu. Kemudian cek biaya untuk sebar brosur sekitar kompleks. Dua minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak. Nanti disiapkan hasilnya. Jadi yang selanjutnya ini re-check. Nge-check. Jadi urutan sederhananya kira-kira begini. Yang pertama, anggota kita harus sampaikan tujuan di apa. Terus kenapa tujuan ini penting gitu ya. Yang ketiga adalah strategi untuk mencapai tujuan. Kadang masalah muncul, masalah utama muncul di atas Pak sebetulnya. Untuk versi kita di atas. Kenapa? Karena di awal kita biasanya gak sabar. Kita langsung aja. Lu tunggu harusnya begini, harus begini. Itu betul. Tapi bukan cara coaching gitu. Ini cara mentoring gitu. Bukan berarti salah. Tapi ini saya mau menyampaikan ada cara lain. Yang menurut riset jauh lebih efektif. Tapi memang kita butuh sedikit kesabaran. Nah, selanjutnya masalah yang kedua muncul di strategi. Seringkali orang bingung kan. Terus gimana ya. Nah itu kita perlu paham dulu. Tapi kalau di dalam tim. Karena kemarin sudah disampaikan biasanya bapak-bapak ini sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi bisa kita pancing dengan sistem. Istilahnya menggunakan sepatu lama. Kalau istilahnya begitu. Jadi artinya kita tanya nih. Pernah nggak mengalami hal yang mirip. Biasanya dulu solusinya seperti apa. Nah nanti dia yang berpikir. Oh ya pernah waktu itu. Kasusnya beda sih. Tapi begini. Kemudian solusinya dulu itu. Kira-kira itu bisa kita pancing. Jadi tetap solusi harus dari dia. Itu contoh dari coaching. Nanti kita perdalam lagi. Ini contoh lain. Kalau mentoring. Contohnya ingin buka baso. Tapi sama sekali tidak memiliki pengalaman. Di bidangnya. Kemudian ingat saudara jauh. Pak Bambang adalah usaha baso yang sukses. Punya caput dimana-mana. Nah bisa dijanjikan mentor gitu ya. Dalam bisnis baso ini. Yang punya tips-tips yang bisa dibagikan. Nah ini contoh dari mentornya. Kalau consulting. Sebetulnya ini hal-hal umum tadi juga. Saya yakin bapak-bapak udah paham. Tapi ini contoh kasusnya adalah. Kalau misalnya bingung. Membuat laporan pajak. Bisa sewa perusahaan pajak. Untuk lakukan itu. Kalau training. Misalnya disuruh posisi seperti ini ya. Ini kan sulit. Tapi kalau oleh trainer. Nanti dia bisa ajarkan tahap per tahap gitu. Jadi istilah-istilah aja. Ada mentoring. Ada consulting. Dan seterusnya ya. Kira-kira itu. Itu pengenalan dasarnya. Nah nanti kita bahas lebih. Lebih dalam lagi. Ada pertanyaan masukkan dulu. Lanjut. Oke lanjut. Ini tips. Membuat. Ini. Apa namanya. Test. Jadi kurang paham. Perilaku kerja. Coaching. Masalah pribadi. Perilaku kerja. Counseling. Ini. Ini yang biasanya. Dilakukan. Jadi. Tadi bedanya. Antara coaching dan counseling. Kira-kira. Yang satu. Terkait dengan pekerjaan secara langsung. Yang satu. Terkait dengan masalah. Personal. Coaching. Maupun counseling. Untuk mencapai. Merupakan proses. Membantu karyawan. Mencapai kinerja yang optimal. Oke. Ini. Pasti coaching dan counseling. Kita fokus kesana. Karena yang lain. Saya yakin. Bapak-bapak sudah. Lakukan dengan cukup baiknya. Coaching dan counseling. Adalah. Proses komunikasi interpersonal. Yang bersifat antar pribadi. Antar perorangan. Bentuknya tetap muka. Dan. Perlu ada timbal kali. Definisinya. Kalau coaching. Membantu. Karyawan. Mengaktualisasikan potensi. Agar bekerja. Mencapai kinerja optimal. Tujuannya. Mengatasi masalah kinerja. Karena kurangnya pengetahuan. Dan perampilan. Coaching. Sedikit beda dengan. Terus. Kalau counseling. Interaksi. Membantu. Menggali. Mengungkap. Menerima perasaan. Pada dirinya. Mengetahui. Kondisi psikologis. Mengatasi. Persoalan secara efektif. Mengatasi. Permasalahan pribadi. Yang mengganggu kinerja. Kenapa lebih fokus ke. Coaching. Tadi kan. Sudah disampaikan. Ada beberapa hal. Yang pertama. Ya karena. Coaching ini. Terkait langsung. Dengan pekerjaan. Yang kedua. Karena. Counseling. Tergeru lebih berat. Ya. Karena kita memahami. Masalah personal dia. Dan seterusnya. Biasanya. Counseling ini. Disampaikan. Sebagai ilmu. Ya. Bapak. Paling gak paham. Mungkin. Pelaksanaannya. Ya. Setidaknya. Kita paham. Dia punya masalah. Apa. Garis besarnya. Enggak perlu. Terlalu dalam juga. Karena nanti. Masalah psikologis ini. Masalah berat. Masalah berat. Sebenarnya. Jadi. Tetap. Akan diriver. Akan diserahkan. Ke pihak yang lebih. Mampu. Menyelesaikan. Sikat basar. Yang perlu. Kita. Dapatkan. Adalah. Billingness. Artinya. Bersedia. Membantu. Mengembangkan. Pengetahuannya. Terus. Memberikan. Atensi. Terhadap. Masalah. Jadi. Kita. Perlu. Menyediakan. Waktu. Kita. Untuk. Sesi. Coaching. Terus. Empati. Intinya. Menempatkan. Diri. Kita. Di posisi. Anggota. Kita. Authenticity. Ini. Apa adanya. Tidak menutupi. Keumahan. Kita. Kita. Harus. Membuka diri. Untuk. Memancing. Mereka. Mereka. Membuka diri. Selanjutnya. Adalah. Unconditional. Positive. Menerima. Bawahan. Apa adanya. Melihat. Latar belakang. Dan. Kondisi. Dan. Tanpa. Melihat. Latar belakang. Mereka. Seperti. Hal. Hal. Utama. Sikap. 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 Dasar. Yang harus kita. Miliki. Malam. Kita. Dalam. ого. 两 Are. Mel Ketika. Adalah. Tulus. Autenticity. 然后. Regards. Petai. Dulu. Sampai sini. Dan. Sampai situ. Sudah. Terus kompetensi, diagnosis, adaptasi, komunikasi Komunikasi kita udah ulang-ulang dari 2 hari ini Kemudian memahami individu Ini ada mampu dan ada kau Ada yang tidak mampu dan tidak mau Mau tapi tidak mampu dan seterusnya Ini apa yang kita perlu lakukan Kalau dia tidak mampu dan tidak mau Pada dasarnya begini Yang pertama adalah dia harus mampu Harus mampu baru mau Kita harus pikirkan dulu Kalau dia tidak berhasil melakukan sesuatu Apakah jangan-jangan dia memang tidak mampu Baru setelah itu kita beresin yang tidak mau Nah ini mampu biaya sudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!